Sesuai kata Sekjen, Sekjen itu kan wakil dari partai, cubir partai yang sah Artinya ya sangat dimungkinkan, kemungkinan besar itu Prabowo akan maju lagi Namun kan kita harus lihat juga realitas politik dan sosial yang terjadi hari ini Ya artinya muncul tokoh-tokoh muda yang tadi dikatakan misalnya dari kepala daerah Yang sudah sangat siap dibandingkan Pak Prabowo hari ini Karena Pak, kepala-kepala daerah itu sudah membentuk tim sukses Atau tim tebar persona, atau tim pencitraan untuk membius masyarakat Sedangkan Prabowo itu sekarang ini sibuk mengurusi Kementerian Pertahanan Menjalankan tugas dari Presiden Jokowi Ya artinya kita dari situ sudah kalah start Ya artinya kader-kader gerindra harus bekerja keras Kalau Prabowo ingin menang nantinya Belum lagi misalnya sekarang kan ada Bisa dari itu ada situasi yang berbeda di 2019 dan 2024 nanti begitu Mas Arief? Oh iya, iya jelas kan waktu Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi itu muncul secara tiba-tiba ya Artinya keinginan rakyat untuk mencalonkan Pak Jokowi itu Di tengah-tengah tidak adanya lagi tokoh yang bisa menghadang Prabowo waktu itu kan Dan kebetulan juga sebenarnya waktu itu Pak Jokowi tidak siap sekali di 2019 Karena terlihat dia juga mau-mau mengganggar waktu itu mau jadi capres kan Ya kan karena akhirnya keinginan masyarakat yang meminta kepada PDI perjuangan Mas Arief saya mendengar pernyataan Anda barusan ini Jadi ingin bertanya-tanya lagi Sebenarnya firm atau tidak Pak Prabowo akan maju di 2024 Dengan berbagai pertimbangan yang tadi Anda sampaikan ini Ya sekali lagi kan itu penilaian daripada Pak Sekjen ya Dan para pengurus lain ya Kebetulan kan saya sekarang ini hanya sebagai orang biasa Di Partai Gerindra ya Artinya saya sekarang turun ke bawah Saya ada di anggota masyarakat, di rakyat Saya melihat fakta dan kenyataan Ya bahwasannya Prabowo belum siap Untuk bisa dimajukan sebagai capres 2024 Artinya personilnya siap Tetapi sekarang bagaimana sumber daya pemenangannya Apakah siap atau tidak Yang tadi saya katakan Prabowo itu sibuk dengan pekerjaannya Membantu Pak Jokowi agar Kementerian Pertahanan bisa sukses Dan pertahanan kita jauh lebih maju Tapi kan harusnya sesibuk-sibuknya Menteri Pertahanan Ini juga bisa mendongkrak popularitas Dan juga elektabilitas Kenapa masih kurang yakin soal aspek itu? Departemen Pertahanan itu bagaimana dia mau pencitraan Ataupun mau misalnya melakukan kebar persona Uang Departemen Pertahanan itu kan sifatnya rahasia Ya kan paling misalnya beli alusista Terus membangun pasukan Membangun pertahanan Tidak bersentuhan langkung dengan masyarakat Berbeda misalnya dengan kepala-kepala daerah Yang hari ini sudah membentuk timnya Untuk pencitraan Dan petebar persona Itu membius masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!